Intro Halo kawan Perkasa, saya Danau Prayogi bersama dengan tim Radio Perkasa Hari ini sedang melakukan professional visit di Jampo Kingdom Hotel & Resort Dan di sebelah saya sudah hadir Bapak Nung Adi yaitu penanggung jawab dari bagian Pak Nafis Selamat pagi Selamat pagi Alhamdulillah Kawan Perkasa banyak yang penasaran dengan Jampo Kingdom Hotel & Resort Mungkin bisa dijelaskan Pak Nung Adi Ini Jampo Kingdom Hotel & Resort ini seperti apa? Jampo Kingdom Resort adalah salah satu hotel terbesar di area kediri Dengan tematik, dengan fasilitas yang sangat menarik Yaitu di waterparknya kita punya fasilitas lengkap Salah satunya yang menjadi daya tarik adalah kolam tsunami Dan itu pasti ada di hari Sabtu Kita juga punya area parker yang luas dan resto Kita punya longspar, warung besok, ETV dan fasilitas yang menarik untuk buat Jampo Kingdom adalah salah satu hotel yang berdiri tahun 2015 Terus kita baru buka di tahun 2021 di bulan Mei Itu waktu Covid juga ya Tapi kita tetap survive disitu Dan itu pun langsung jadi booming Karena fasilitasnya memang beda Kita punya kamar yang tematik Di lantai satu itu pirate Lantai dua submarine Lantai tiga space ship Lantai lima block tower Lantai enam well west Oh ya, lantai west memang yang beda-beda Oh ya, beda-beda Dan kita punya longspar di lantai tujuh Kalau ada acara dinner atau catering Wedding Bisa kita bantu disini Untuk fasilitasnya juga bagus Dan suasananya juga memahami Kalau dia dari luar Ada kayak tema-tema kastil Nah, ini memang secara keseluruhan Konsepnya memang kastil atau seperti apa-apa? Ya, kalau dari syarat building memang kastil Tapi di dalamnya itu lebih menarik lagi Karena tematik kamarnya itu Jadi di area-area residen yang berdiri Yang ada satu-satunya cuma di jambut Lalu untuk sasaran dari pengunjung Yang ada di sini, dari mana lagi? Kalau untuk pengunjung Dari tamu-tamu kita kebanyakan dari luar kota Area tolong aku juga ada Tapi memang kita jambuannya di area Jawa Timur ya Jadi ada lokal catering dari perusahaan Ataupun ada meeting Ada dinner Di sini fasilitasnya sudah sangat mumpuni Karena setara bintang Setelah yang jambu kingdom Masyarakat juga biasanya kenalnya jambu Nah, emang beda lokasi Jadi beda konsep atau sama hal atau seperti apa? Kalau jambu land itu di water park kita Oh, water park? Ya, kalau jambu land water park Semua fasilitas dulu namanya jambu land Sekarang pun masih disebut jambu land Tapi untuk hotelnya jambu kingdom Jadi itu membedakan bahwa kita punya building Hotel namanya jambu kingdom Dan area wisata kita jambu land Di dalam jambu landnya ada warna air Jadi warna air yang lengkap dari kolam arus Terus slide Terus ada tsunami Dan masih banyak lagi bisa dinikmati di sini Oke, ini berarti bukannya tiap? Kalau untuk jambu land itu bukannya jam 8 jam 5 sore Kalau untuk hotelnya 24 jam 24 jam Siap Ini yang membedakan hotel jambu kingdom Dengan hotel area baik di Tunggung Maupun di luar Tunggung Kalau area Tunggung Setahu saya itu kebanyakan hotel bisnis dan hotel budget Dan kalau kita adalah hotel bisnis bisa, budget bisa Karena kita resort Punya fasilitas wisata yang luas dan sangat menarik Dan jarak kita dengan kota Tunggung juga antara 10 menit Jadi kalau ada kepentingan bisnis Atau ada acara pemerintahan Itu bisa kita komodir Terima kasih kepada tadi semuanya penafaat untuk kakam Perkasa Dari masyarakat pengagum yang ada di Petiraya Baik itu tadi kakam Perkasa perbicaraan saya bersama dengan kawan-kawan dari Jambu Kingdom Hotel & Resort Dari Rada Perkasa, Profesional Rada Perkasa di pagi hari ini Sampai jumpa di lain kesempatan Perkasa FM Nyamakan Energi Maju